TANGGAMUS PERSATU TANGGAMUS HEBAR MERDEKA MERDEKA Berdasarkan informasi dan data yang dihimpun tipikor news online dari berbagai sumber, mengungkapkan program bidang pendidikan di Kabupaten Tanggamus, khususnya di sejumlah program kegiatan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun yang dianggarkan di dalam tahun anggaran 2019 sebesar Rp62 miliar diduga digunakan tidak sesuai peruntukannya. Diketahui kucuran anggaran yang mencapai miliaran rupiah tersebut diduga justru banyak masuk ke kantong pribadi oknum pejabat dinas terkait, khususnya pada realisasi capaian program dan kegiatan sampai dengan tahun 2019 seperti, salah satunya bantuan beasiswa Santriwan dan Satriwati berprestasi untuk 7 santri, masing-masing menerima bantuan Rp12,6 juta, sehingga pihak dinas pendidikan wajib. Dan dana sebanyak Rp88.200.000. Padahal, setahu saya dana beasiswa Santriwan dan Satriwati berprestasi pada tahun 2019 dianggarkan Rp149.400.000. Lalu sisa dananya masuk kemana? Tanya sumber saat diwawancara Tipikor News Channel di Bandar Lampung belum lama ini. Tanya sumber saat diwawancara Tipikor News Channel di Bandar Lampung belum lama ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.